Para pengusaha rental mobil di Jambi mengeluhkan adanya sindikat pelaku yang menggadaikan mobil rental ke kawasan warga suku anak dalam di kawasan Mentawak, Kabupaten Merangin. Berikut liputannya untuk Anda. Para pengusaha rental mobil di Jambi yang tergabung dalam komunitas Buser Renkar Nasional atau BRN Cabang Jambi mengeluhkan adanya orang yang diduga sebagai warga suku anak dalam di kawasan Mentawak, Kabupaten Merangin yang menjadi penada mobil hasil penggelapan. Setiap unit pelaku menyewa mobil rental kemudian digadaikan ke warga SAD di Mentawak dengan nominal 30 hingga 50 juta rupiah. Wawan, Divisi Penindakan BRN Cabang Jambi mengatakan kejadian ini terungkap saat salah satu mobil dari anggota organisasinya yang disewa laku tidak sesuai dengan jalur dan jadwal peminjaman. Setelah dilacak dengan GPS, mobil diketahui berada di kawasan Mentawak, Merangin. Kejadian ini rupanya telah berlangsung sejak 2015 lalu. Bahkan dalam rentan tahun 2015 hingga 2016 lalu, Wawan mencatat ada 160 unit mobil yang digadaikan di sana. Para pengusaha rental ini mengeluh lantaran saat berupaya mengambil mobil, penada mobil meminta uangnya kembali dan dikenakan 20 persen. Meski beberapa pelaku penggelapan sudah ditangkap, namun kejadian tersebut terus berulang. Bahkan korban tidak hanya terjadi di Jambi. Pengusaha rental dari luar Jambi pun juga kerap mengeluhkan persoalan mobil yang digadai di kawasan Mentawak, Kabupaten Merangin ini. Setelah malam yang lalu kami mengambil unit di situ. Jadi unit kita di situ ada dua, yang satu sudah kita tebus, yang satunya belum terkendala uang untuk penembusan. Bisa dijelaskan sedikit alurnya, kenapa bisa kemudian kita sampai ke sana? Jadi berawal dari rental, jadi si pelaku ini, si penyewa ini merental unit, penyewa unit atas nama si Dodi. Doni, jadi ketahuannya setelah dapat informasi melalui GPS unit kita di sana. Jadi kita selidiki bahwa memang unit kita berada di Mentawak, Suku Anak Dalam. Oh, Suku Anak Dalam. Itu di Kabupaten mana itu? Kabupaten Merangin. Merangin, bang. Nah, sejauh ini bang, ini kan ada komunitas yang terjaring di seluruh Indonesia, komunitas abang ini. Ada berapa unit bang, kira-kira unit kita yang sudah masuk ke dalam kawasan itu, bang? Kalau unit kita sudah sering masuk ke situ, cuman selama ini kita belum ada, berdua kali kita ngambil unit yang di situ, yang dari Bandung sama Jambi sendiri. Berapa bang? Yang dari Bandung, kita tebus kemarin 40 juta. Atas kejadian ini, pihaknya meminta kepolisian dan pemerintah daerah untuk dapat mengambil langkah koordinasi agar warga SAD tersebut tidak sembarangan mengambil mobil gadai tanpa surat-surat resmi. Dimas Sanjaya, Cek TV, melaporkan.